Oke, jadi ini adalah jam tangan Garmin PENIX 3 ya, non HR, non heart rate, dan jam tangan ini mengalami kerusakan pada tombol OK-nya ya, atau start-nya yang ada list merah ini, ini tidak bisa berfungsi, walaupun kita tekan dan tidak nge-klik. Nah, di sini saya akan coba untuk memperbaikinya, supaya fungsinya normal kembali. Oke, mari kita perbaiki. Hal pertama kita lakukan adalah kita akan membongkar skrup-nya dulu, membuka skrup-nya. Di sini ada 5 baut ya, 5 baut itu 5 skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuka bagian LCD. Nah, di sini hati-hati ya, karena di sini ada bagian fleksibel, dan yang tadi saya keluarkan itu adalah bagian antena ya, untuk sinyal GPS sepertinya. Oke, di sini setelah kita buka, di sini ada 2 baut lagi, yang harus kita buka. Setelah kita buka kedua baut ini, kemudian kita keluarkan motherboard. Ini bisa dikeluarkan langsung karena baterainya langsung nempel pada motherboard ya. Jadi, kita cukup balikkan seperti ini, maaf videonya tidak menampilkan dengan baik. Nah, ini adalah bagian motherboard. Dan tombol yang rusak adalah bagian yang ini ya, yang ini. Ini adalah bagian yang rusak. Di sini terlihat seperti bekas korosi ya. Bekas korosi, entah terkena cairan atau apa, saya juga tidak tahu. Tapi, di sini terlihat jelas ada bagian-bagian kayak menghijau gitu. Nah, ini adalah korosinya. Di sini saya akan membuka bagian tombol ini, karena memang dapat dibuka ya. Cukup kita congkel seperti ini, dengan hati-hati. Nah, di sini ada bagian yang mengunci, kita buka bagian penguncinya. Setelah kita buka, nanti hati-hati ya, karena di sini partnya cukup kecil. Kecil semua, takutnya nanti hilang. Hati-hati, perlahan. Nah, ini. Bagian ini cukup kecil, jadi hati-hati supaya tidak hilang. Nah, ini kita taruh di bawah dulu. Ini bagian tombolnya ya. Kemudian, di sini kita akan membuka bagian yang menjadi, bagian yang apa ya istilahnya, yang membuat tombol ini berfungsi. Nah, ini adalah bagian plat. Kalau minim atau plat seperti stainless sebenarnya. Nah, di sini terlihat jelas ya. Ada bagian yang menghijau, ini korosinya. Terlihat jelas korosinya. Saya akan coba pasang untuk mencoba fungsinya terlebih dahulu. Pokoknya setelah kita bersihkan, korosinya akan berfungsi. Di sini saya membersihkan korosinya cukup tebal ya. Ini yang membuat bagian ini, bagian tombol ini tidak ngeklik ketika kita tekan. Nah, di sini saya akan membersihkan bagian kuningannya tertutupi oleh korosinya. Itu yang membuat tombol ini tidak berfungsi. Oke, kita bersihkan. Dan saya mohon maaf, ya wah, video ini tidak terlalu pas nge-frame di tengah. Jadi, kadang gambarnya sedikit tidak terlihat ya. Nah, ini korosinya. Saya menggosoknya dengan jarum di sini. Membersihkannya dengan jarum. Untuk membersihkan korosinya. Gosok sampai korosinya menghilang. Di sini saya juga menggunakan cairan pembersih motherboard ya. Biasa kita menggunakan alkohol. Ataupun cairan pembersih lainnya. Di sini saya menggunakan DW40 ya. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk rantai motor juga. Tapi bisa dipakai untuk membersihkan komponen board mesin elektronik juga. Di sini saya membersihkan agar korosinya ini benar-benar hilang ya. Kita gunakan cotton bud biar lebih banyak yang bisa kita bersihkan. Ini saya rasa sudah mulai terlihat ya kuningannya. Sudah mulai terbuka bagian-bagian yang tertutupi tadi. Oke, saya rasa cukup. Kita balik ke bagian plat ya. Nah, platnya ini terlihat sekali ya. Ada bagian yang hijau. Nah, ini tertutupi korosi. Kita bersihkan dengan cairan yang tadi juga. Bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Karena bagian ini tidak boleh tertutupi oleh benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Jadinya nanti tidak bisa berfungsi. Oke, harus bersih agar berfungsi dengan normal. Oke, di sini sudah mulai agak bersih. Sudah mulai bersih ya. Dan kerasa ngeklik lagi. Kita pastikan benar-benar bersih semua sebelum kita pasang. Oke, selanjutnya kita pasang pada bagian kuningan yang tadi. Nah, ini adalah bagian penutupnya ya. Yang penutup dari plat tadi. Sudah tidak langsung terkena oleh plastik. Yang bagian tombol. Oke, di sini kita pasang kembali bagian plastiknya. Nah, ini bagian plastik yang langsung bersentuhan dengan tombol fisik di bagian luar. Oke, ini penguncinya. Kita pasang penguncinya. Ini sepertinya terbalik ya. Yang ini terbalik. Bagian penguncinya terbalik. Kita harus ulangi. Buka terlebih dahulu. Nah, kita balik. Agar bisa mengunci dengan baik. Kita paskan. Kita dorong. Agar penguncinya ini bisa terkunci. Oke, saya rasa ini sudah terkunci ya. Tinggal diapikan. Agar terkunci dengan sempurna. Nah, di sini sudah mau ngeklik ya. Suaranya sudah kedengeran ya. Oke, saya coba pasang LCD ya. Saya akan coba pasang LCD untuk mencoba fungsi tombol yang sudah kita perbaiki tadi. Oke, pasang fleksibel LCD-nya. Di sini saya berubah untuk memasang baterainya. Selanjutnya kita pasang baterainya. Pasang baterainya dulu. Terus kita coba. Oke, sudah terpasang. Kita coba hidupkan. Hidup ya. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Di sini bootingnya memang agak lama karena saya cabut baterainya ya. Oke, ini saya percepat. Bootingnya selesai ya bootingnya. Sekarang kita coba tombolnya. Oke, kita coba. Masuk langsung saja berfungsi. Nah, di sini tombol yang start atau ok stop itu ya. Sudah berfungsi. Nah, ini kan sudah berfungsi tadi. Tidak bisa sama sekali. Karena bagian ini tertutupi oleh korosi di bagian kuningan dan platnya. Sekarang sudah berfungsi. Ini masih pakai bahasa Jerman ya. Kita belum ubah. Nanti saya akan ubah. Oke. Semua sudah berfungsi normal. Kita selanjutnya pasang kembali ya. Kita pasang kembali menjadi sebuah jam utuh. Oke. Kita pasang kembali. Saya buka baterainya dulu. Untuk membuka LCD. Nah, di sini saya membersihkan juga bagian bawah ya. Bagian bawah dari jam. Karena di sini sangat kotor. Sangat kotor. Saya bersihkan dengan cairan yang membersih tadi. Bisa menggunakan cairan yang lain. Seperti alkohol juga. Air juga sebenarnya bisa. Tapi saya sarankan jangan pakai air. Takutnya nanti ada bagian yang tidak kering dengan sempurna. Dan di sana bisa menyebabkan kosleting pada bawahnya. Jadi pakai alkohol saja. Atau cairan yang membersih seperti yang saya pakai ini. Oke. Di sini saya bersihkan dengan cotton bud. Luruh bagian. Agar benar-benar bersih. Saya juga menggunakan sikat gigi ya. Sikat gigi bekas juga tidak apa-apa. Agar mudah menggapai bagian-bagian yang sulit digapai oleh cotton bud tadi. Oke. Kita gosok. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Benar-benar bersih. Oke. Biar enak dilihat. Oke. Selanjutnya. Saya keringkan sedikit menggunakan tisu. Sikat kembali bagian-bagian yang belum benar-benar bersih. Oke. Setelah bersih. Selanjutnya kita akan memasang kembali ya. Kita pasang kembali komponen-komponen yang tadi. Kita buka. Kita masukkan boardnya. Terlebih dahulu dan ingat pasang baterainya ya. Oke. Kita masukkan board ke dalam bagian bawahnya ini ya. Kita masukkan boardnya. Kemudian kita baut. Kita baut. Di sini ada dua baut yang harus kita pasang kembali. Pada bagian board agar boardnya tidak terkunci lah. Agar terkunci tidak gerak-gerak di dalam. Oke. Di sini saya masang baut kedua bagian board. Selanjutnya kita kencangkan dengan knobank. Setelah itu kita pasang. Sebenarnya ini ya. Antenanya terlebih dahulu. Tapi saya disini lupa. Nah di sini ini karet yang berfungsi agar jam ini anti air ya. Jadi jangan lupa. Jangan sampai hilang ketika kita buka. Selanjutnya kita pasang CD. Di sini ingat ya. Ini antenanya. Antenanya saya lupa. Saya pasang belakangan. Seharusnya dibasang lebih dahulu. Ini adalah antena GPS sepertinya. Karena jam ini menggunakan sinyal GPS. Oke. Selanjutnya kita baut bagian luarnya. Kita baut kembali. Kita kencangkan sampai benar-benar kerasa. Kencang ya. Oke kita baut. Kita baut semua bagian. Tinggal 2 baut lagi. Kita kencangkan. 1 baut lagi. Baut terakhir ya. Terakhir. Oke. Kita coba kembali. Nah di sini fungsinya normal ya. Fungsi semua tombol normal. Ya karena memang yang lain normal. Yang masalahnya cuma di tombol start stopnya. Yang berwarna ada list merahnya. Ini udah normal. Kita selanjutnya tinggal pasang. Strapnya saja. Ini kita pasang. Setelah. Ini sudah saya ubah ya ke bahasa inggris. Tombolnya ini udah normal. Udah normal ya. selanjutnya pasang strapnya saja tapi sebelum pasang strapnya disini kita harus pasang pennya terlebih dahulu ya pen yang menjadi tempat strapnya oke kita pasang ini adalah pennya ini dibaut dari samping ya satu baut kita kencangkan oke baut satu lagi karena jam ini menggunakan strap yang quick release ya yang rapis untuk dibuka tutup sudah dibudah tinggal diinikan saja dan jamnya sudah selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati